Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekolah, gurunya kemudian terbelah, ada yang siap, ada yang tidak, semuanya seperti itu. Dan kami tahun lalu sudah melakukan uji coba dan kami membuat satu roadmap ya, mulai dari uji coba terus kemudian persiapan sampai rencana yang ketiga kita mau pelaksanaan tapi terjadi outbreak dengan varian delta maka kita tunda. Jadi sebenarnya sudah pernah latihan mbak, dari 36 sekolah SMA-SMK yang pernah kami uji coba di 2020 lalu itu 35 sukses, satu tidak sukses. Dan satu yang tidak sukses itu siswanya boarding school. Jadi waktu itu satu guru yang positif menulari semuanya. Dan ini mengkhawatirkan saya jadi agak cemas juga karena yang 35 itu sukses. Nah pada saat itulah kemudian kita mencoba melakukan persiapan-persiapan yang lebih detail namun alhamdulillah karena kasutnya sekarang mulai turun, relatif-relatif secara psikologis lebih aman tapi kita tidak boleh apa namanya abai. Sehingga dari si prosedur ini dua hari ini saya cek terus-menerus pelaksanaannya sih so far baik ya. Tapi ada juga orang tua yang memang tidak setuju, saya belum yakin tahu nggak apa-apa, nggak usah masuk. Ya sudah yakin masuk begitu ya, terus kemudian ketat. Yang ketat tidak hanya muridnya tapi juga gurunya. Bahkan orang tua kita minta untuk antar jemput. Dan saya akan mengizinkan kalau orang tuanya itu kerja untuk diizinkan mereka menjemput begitu. Karena kalau mereka menggunakan angkutan umum ini juga akan berbahaya. Apalagi mereka ya anak-anak STSMP yang belum sempat divaksin begitu. Oke, saya ingin ke Bu Suwarti. Bu Suwarti yang jelaskan memang tingkat kesiapan daerah berbeda-beda. Itu cerita di Jawa Tengah, kemudian kita di DKI juga kita melihat bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Kalau dari pemerintah pusat sendiri, dari Dikbud, apa yang dilakukan untuk bisa mendorong nih agar lebih banyak lagi daerah yang memang bisa lebih siap untuk pembelajaran tatap muka? Cukup banyak yang dikerjakan ya, Pak. Pertama terkait dengan penyiapan dari sekolah sendiri, kemudian guru. Beberapa platform kami siapkan untuk guru juga bisa belajar, bisa berbagi sesama guru. Itu banyak sekali yang sudah masuk, itu 1,9 juta sudah belajar di situ. Jadi kami harapkan guru itu juga terus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memastikan mereka bisa memberikan pelajaran baik itu tatap muka maupun jarak jauh, karena dua-duanya tetap harus dijalankan ini, Pak. Kemudian untuk sarana-prasarana kan juga disiapkan seperti dari mulai tahun kemarin itu untuk penyediaan kuota internet diberikan, bantuan-bantuan untuk guru secara finansial juga ada, guru-guru yang bukan PNS diberikan bantuan, untuk anak mahasiswa juga diberikan, dan tentunya fleksibilitas penggunaan dan anggaran pendidikan juga lebih lebar. Jadi untuk bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan yang diberikan ke sekolah itu boleh untuk kegiatan-kegiatan yang untuk penanganan pandemi ini. Jadi kalau dulu mungkin buas nggak boleh untuk yang fisik-fisik, sekarang sudah dibolehkan. Untuk penyediaan materi sudah dibolehkan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan bisa mendorong sekolah untuk lebih siap lagi. Oke, saya ingin ke Ibu Tri. Ibu Tri sudah divaksin belum Ibu Guru? Ibu Tri, Ibu Tri Puji? Iya. Sudah divaksin? Sudah. Sudah dua kali? Baru satu kali. Satu kali, kalau guru-guru yang lain di SDN 2 Sekayu? Sudah dua kali. Oh, jadi memang tinggal Ibu Tri aja ya? Iya, karena kemarin pas lagi sakit jadi nggak bisa vaksin kedua. Oke, tapi guru-guru yang lain sudah ya? Jadi insya Allah sudah daya tahannya lebih kuat ya? Iya. Dan kalau disuruh milih memang pasti lebih prefer sekolah tatap muka ya, Ibu Tri? Iya, lebih memilih tatap muka. Lebih semangat ketemu anak-anak. Lebih semangat ngajarnya? Iya. Baik, baik. Terima kasih ya Ibu Tri sudah cerita di Matanajwa malam ini sehat terus. Iya, terima kasih Mbak Nana. Mas Ganjar, Alhamdulillah sudah divaksin, tapi kalau kita bicara vaksinasi guru-guru secara umum di Jawa Tengah itu juga sesuatu yang datanya seberapa, Mas? Sudah cukup? Sudah cukup, karena sebenarnya guru masuk dalam pelayanan publik yang relatif hampir sudah hampir 100% nggak? Mungkin kalau ada tambahan-tambahan yang baru itu yang tambahan saja, karena relatif sekarang sudah untuk masyarakat. Jadi mestinya semua sudah selesai. Kalau ada kasus yang belum selesai, besok pagi saya vaksin. Oke, langsung divaksin sama Mas Gubernur. Baik. Terima kasih Mas Ganjar sudah bergabung di Matanajwa malam ini. Sehat-sehat, Mas? Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bersak JN. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.